Dilansir koran viral dari Sindones dengan judul TikToker cantik diserang ratusan pria secara seksual saat syuting Muhaymin, Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 Islamabad, dilansir dari Sindones Seorang wanita bintang TikTok di Pakistan diserang secara seksual oleh ratusan pria saat dia merekam video atau syuting di taman Polisi setempat kini mendidiki serangan yang memuakkan tersebut Ayasa Akram, sang TikToker cantik berada di Minar E, Pakistan sebuah taman monumen nasional di Lahore untuk memfilmkan orang-orang yang merayakan hari kemerdekaan Pakistan pada siang hari 14 Agustus lalu Sekelompok besar pria mendekatinya untuk mengambil foto narsis Apa yang terjadi selanjutnya adalah serangan mengerikan dimana para pria mulai merobek pakaiannya dan terus menyerangnya TikToker cantik ini diserang ratusan pria secara seksual saat syuting Saya tidak bisa mengerti apa-apa Orang-orang menyiksa dan membelai saya Tidak ada bagian tubuh saya yang tidak memar kata Akram dalam sebuah wawancara dengan media lokal Dia mencoba melarikan diri dari para pria itu tetapi diangkat dari tanah dan dilempari benda-benda Akram mengatakan cincin dan anting-antingnya dirampas Sebuah ponsel, kartu identitas dan uang tunai juga diduga dicuri dari salah satu temannya Rekaman insiden itu telah menjadi viral dan memicu kemarahan publik di Pakistan Menyanyi dan penulis lagu di Pakistan Farhan Seth menulis di Twitter bahwa dia jijik, marah, patah hati dan malu dengan serangan itu Malu menjadi seorang pria hari ini Malu bahwa orang-orang di negara ini terus melakukan tindakan mengerikan ini setiap hari tidak menggantung predator ini sehingga ini tidak terjadi lagi Tulis dia seperti dikutip dari Neskom Aw, Sabtu tanggal 21 bulan 8 2021 Putri mantan Perdana Menteri Nawas Sharif, Mariam Nawas menulis adegan yang menyayat hati di Minarei Pakistan memerlukan intropeksi kolektif Amnesty International mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka khawatir dengan serangan terhadap seorang wanita di Lahore di siang bolong pada 14 Agustus lalu Pada saat negara sedang dilanda pembunuhan Normu Kadem dan Kuratul Ain episode ini semakin menambah kengerian Kata kelompok hak asasi manusia atau HAM tersebut merujuk pada dua kasus pembunuhan brutal Akram telah mendaptarkan kasus terhadap 300 hingga 400 orang tak dikenal di mana polisi Lahore akan menjerat kepada tersangka dengan pasal 354A 382 147 dan 149 Undang-Undang Pidana Pakisan Polisi sekarang bekerja untuk mengidentifikasi dan menemukan para tersangka melalui rekaman CCTV dan video dari insiden tersebut Mereka yang melanggar kehormatan wanita dan melecekannya akan dibawa kerana hukum Kata Wakil Inspektur Jenderal Operasi Lahore Sajid Kiani dalam sebuah pernyataan Menteri Penerangan Pakistan Fawad Khodri mengatakan Beberapa tersangka telah diidentifikasi dan penangkapan dilakukan Kami sedang mengerjakannya dengan kecepatan penuh katanya Perdana Menteri juga telah memperhatikan Lihat artikel asli link di deskripsi Thanks to Sindones